Oke teman-teman, di video ini saya akan berbagi tips atau pengalaman saya menggunakan aplikasi KriptoTab Dan disini saya akan sedikit memberikan pengalaman saya atau bukti juga ya Disini saya sudah dua kali withdraw dari KriptoTab Ini adalah notifikasinya Ini bukti ya, bukti kalau saya dapat kiriman sekitar 0.001.1201 Bitcoin Dari mana ini? Ya jelas ini ya, dari KriptoTab Nanti saya akan buktikan Ini bukan deposit dari pembeliannya Karena masa saya tanggung, kalau pembeli cuma Rp3.000 Nah sekarang hari ini saya akan mencoba untuk withdraw lagi Karena saya sudah mendapatkan minimum batas withdraw sekitar 0.0001157 Atau dibulangkan 11578 Oke kita withdraw aja Disini ada sedikit pemberitahuan Bahwa akhir-akhir ini sedang telat dalam pembayaran Jadi user, please note that all payment will be made time However the Bitcoin need to overload Banyak yang withdraw Dan ini adalah maksimal untuk balance saya Saldo Bitcoin saya Oke kita langsung coba Bitcoin Oh iya, saya harus masukin dulu alamat Bitcoin saya Sebelumnya Teman-teman harus sudah punya akun Indodax dulu ya Kalian bisa daftar di Indodax Indodax ini adalah salah satu Sebuah Sebuah rekening untuk Menyimpan Hasil dari cryptocurrency Teman-teman Ada banyak sekali cryptocurrency Dari Bitcoin Atom Iowa Ada ABYSS Dan masih banyak lagi Jadi ini adalah sebuah rekening Untuk menyimpan Kebetulan adalah Indodax ini adalah lokal Namun kerjasama sama blockchain Jadi teman-teman bisa lebih mudah dan mudah dipahami Karena ada bahasa Indonesia nya Kalau teman-teman langsung bikin walletnya dari blockchain Itu tentunya ada bahasa Inggris Dan ada beberapa Persyaratan Atau dokumen yang harus Disediakan Untuk pendaftarannya Tapi kalau disini Kamu cuma butuh Email Dan nomor telepon Untuk login Dan untuk sign up nya Untuk membuat atau daftar akun di Indodax Dan ini adalah alamat Bitcoin saya Yang dikeluarkan oleh Indodax 3G 3G HP X ZFR WP Kita copy Dan kita akan coba masukkan ke Aplikasi Cryptotab nya Kita masukkan Kemudian saya akan Mitra maksimal Saldo saya Yaitu 0,0001158 Karena disini Minimum Minimum Untuk Bisa withdraw itu Sekitar 0,0001 Bitcoin ya Dan kalau dirupiahkan itu Setiap harinya berbeda-beda Karena Nilai jual Bitcoin Dan rupiah itu Seperti mata uang Yang lainnya Dan ini adalah Famous history Ini bukti bahwa Saya pernah Sekitar Sebenarnya sudah dua kali ya Cuman dari beda akun Tapi yang akun ini Baru satu kali Saya pernah Withdraw Sekitar 0,0001 120 Dengan alamat yang sama Di Bitcoin Indodax saya Oke Kita verifikasi dulu Capcai nya Kita mulai Withdraw Nah Your payment Request Successfully Created You will get Your Soon Nah Saya sudah Withdraw ya Disini Kita tunggu aja Berapa hari Tapi yang dulu itu Saya pernah Sekitar 4 harian Mungkin sekarang Lebih lama lagi Entah juga sih Karena kan tadi Ada pemberitahuan Bahwa akan Terjadi Keterlambatan Withdraw Oke Kita tunggu aja Berapa hari Hasil Withdraw Sampai ke Indodax Oke Tadi pagi Saya menerima email Dari Indodax Ya Kaget juga Ternyata Cepet banget Withdraw Karena Withdraw Kemarin Kemudian Baru sekarang Kekirin Biasanya Tiga hari Selang tiga hari Tapi Ini sehari Sudah Langsung Masuk ya Ke akun Indodax Saya Nah Ini adalah Emailnya Anda Menerima Deposit Bitcoin Dengan Detail Berikut Sekitar 0,0 Pangkat 4 Atau 0,0,0,0 1,1,5,8 Bitcoin Pada 4 Juni 2020 Setel Jam 6 Pagi Hari ini Sedangkan Saya Withdraw Baunya Itu Tanggal Berapa Kemarin Payment Historinya Tanggal Dua Cuma Dua Hari Selang Dua Hari Komplet Komplet 0,0,0 0,1 158 Bitcoin Detailnya Nah Ini Ini Alamat Bitcoin Saya Yang Di Interdax Sekitar Tanggal Dua Jam 6 Kemarin Saya Langsung Withdraw AM Dan Selang Dua Hari Tanggal 4 Juni Baru Masuk 4 Juni Terima Kasih Telah Menggunakan Idonax Sebenarnya Disini Tidak Ada Bukti Kalau Kiriman Ini Dari Kriptotab Cuman Ini Bukti Kita Buktikan Dengan Jumlah Jumlah Dan Tanggal Ini Text Has 773 Coba Sama Gak Text Has Nah Blockchain Dot Info Slash FX 773 4 Itu Sudah Membuktikan Kalau Transaksi Ini Berasal Dari Kriptotab 773 Dan Juga Jumlahnya 1158 Di email Juga Sama 1158 Dan Alamat Text Has 773 248 Di Ujungnya 248 248 Itu Sudah Sudah Terbukti Ini Sudah Terbukti Kalau Kriptotab Itu Legit Dia Terbukti Membayar Kenapa Saya Bilang Itu Karena Kenapa Saya Bilang Dengan Sangat Meyakinkan Karena Sudah Saya Sudah Melakukan Payout Sekitar 3 Kali Dari Kriptotab Ya Meskipun Gak Banyak Ya Sekitar 1158 Pakat Min Berapa Pakat Min 8 Bitcoin Tapi Itu Sudah Membuktikan Kalau Kriptotab Itu Benar-benar Legit Dia Ngasih Oke Langsung Aja Kita Menuju Ke Indodax Nah Teman-teman Kalau Mau Withdraw Dari Kriptotab Itu Harus Punya Dompet Dulu Atau Ya Istilahnya Itu Reckoning Reckoning Teman-teman Bisa Bisa Menggunakan Indodax Sebenarnya Ada Banyak Dompet Yang Digunakan Untuk Menyimpan Hasil Kriptokurensi Salah Satunya Adalah Indodax Indodax Asli Dari Indonesia Lokal Lokal Indodax Meskipun Sebenarnya Kerjasama Antara Blockchain Ada Blockchain Ada Luna Kalau gak salah Dan masih banyak lagi Disini saya Lebih memilih Indodax Karena Lebih Lebih mudah Dipahami Karena Karena Juga lokal Juga kan Indodax Itu lokal Oke Kita langsung Lihat aja Disini ada Bukti Pembayaran Dari Notification Bahwa Ada Deposit Masuk Sekitar 1158 Pangkat Min 8 Kalau dimatematikakan Telah Masuk Akun Anda Pada Jam 625 Ini Bukti Jamnya Sudah Sudah Terbukti Seperti Yang Sebelumnya Saya Sudah Melakukan Withdraw Sekitar Tiga Kali Dari Cryptotab Ini Yang Pertama Sekitar Tanggal 24 Desember Cuma 1 0,120 120 120 1 Ah Ya Itulah Cuman Waktu Cuman Waktu Nguid Draw Saat Itu Nilai Jual Antara Cryptotab Dengan Dollar Itu Masih Kecil Sekitar Kurang Dari 100 100 Juta Per Bitcoin Jadi Waktu Itu Hanya Dapat Sekitar 1000 1000 Tapi Karena Kemarin Aku Nge-withdraw Itu Waktu Sekitar Satu Bitcoin Itu Sekitar 140 Jadi Lumayan 1000 Lebih Dapatnya Kalau Dirupiakan Karena Satu Bitcoin Itu 138 Ini Sudah Ada Bukti Kalau Sebelumnya Itu Sekitar 2000 3000 3000 Saldo Bitcoin Sekarang Jadi Nambah Jadi Sekitar 4644 IDR Atau 4600 Perak Atau Kalau Dibit Koinkan Sekitar 0,000 03365 Bitcoin Dan Nilai Tukar Antara Bitcoin Dengan IDR Ini Itu Bisa Berubah Setiap Harinya Tergantung Dari Investor Para Investor Untuk Menanamkan Modalnya Di Bitcoin Jadi Gitu Ya Oke Jadi Sebenarnya Sangat Beresiko Kalau Kalian Mau Menginvestasi Di 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 Kriptokurensi Cuman Kalian harus Mantapkan Hati Dan Memahami Dulu Saya dulu Kemarin Itu Berinvestasi Sekitar 200.000 Ya Tapi Karena Saya Memilih Salah Memilih Salah Membaca Salah Membaca Marketplace Jadi Saya Beli Aurora Seharga 120 Ya Harga Terlain Eh Ternyata Jatuh Sahamnya Jatuh Jadi Jadi 31 Rupiah Akhirnya Rugi Sekitar 60.000 Lebih Ya Namanya Juga Investasi Ada Kadang rugi Kadang untung Tapi Saya Pernah Untung Di HPB Kalau Gak Salah Waktu Itu Saya Untung HPB Sekitar 20.000 Itulah Ya Siklomi Tentang Cryptocurrency Oke Kembali lagi Dengan Temanya Bahwa Hal ini Di video ini Saya Membuktikan Keaslian Atau Kelegitan Dari Suatu Aplikasi Yang namanya Cryptotab Kalau Teman-teman Tertarik Untuk Ikutan Menambang Bitcoin Dari Aplikasi Ini Juga Silahkan Dan Mantapkan Hati Karena Memang Yang namanya Nambang Dengan Suatu Alat Device Seperti Laptop Itu Cukup Membosankan Karena Kamu Harus Nunggu Tapi Saya Untuk Mengobati Kebosanan Saya Saya Melakukan Hal Lain Disitu Cucut Lain Kayak gitu Saya Baru Mining Networknya Baru Satu Kalau Kawan-kawanku Atau Di video-video Kawan-kawan Lain Di youtube Itu Lebih Menguntungkan Itu Lebih Bagus Kalau Mining Networknya Lebih Bagus Ke Afiliate Karena Karena Saya Baru Satu Dan Yang Satu Ini Pun Sebenarnya Punyaku Juga Dan Nggak Dimainin Nggak Dibikin Mining Akhirnya Afiliatnya Masih Kosong Jadi Nggak ada Tambahan Untuk Balancenya Gitu ya Kemarin Itu Kalau Kawan-kawan Tertarik Ingin Belajar Dan Ingin Menghasilkan Uang Meskipun Nggak Banyak Yang Namanya Juga kan Lagi lockdown Ini Kita Harus Kreatif Sekreatif Mungkin Jangan Sampai Kita Berdiam Diri Tanpa Melakukan Hal Apapun Silahkan Kalian Masukkan Alamat Ini Karena Apa Saya Menurut Karena Dengan Memasukkan Alamat Ini Untuk Proses Pendaptaran Kalian Akan Langsung Dapat Sekitar 0 0 0 0 0 1 Alias Kamu Sudah Bisa Berkesempatan Withdraw Sekitar Sekitar 1000 Rupiah Kalau Di IDR Kan Karena Saya juga Gitu Ini Akun Ini Hasil Dari Repral Akun Lain Makanya Lebih Cepat Saya Dapat Bitcoin Silahkan Silahkan Kalian Masukkan Site Ini Sebagai Repral Dari Saya Supaya Kalian Dapat Nominal Bitcoin Yang Lumayan Untuk Satu Kali Withdraw Saya Simpan Link Saya Simpan Link Di Deskripsi Biar Mula Oke Mungkin Itu Aja Yang Bisa Saya Sampaikan Terkait Dengan Aktivitas WFH Saat Ini Lagi Lockdown Corona Kalian Bisa Melakukan Sesuatu Bisa Melakukan Sesuatu Yang Menghasilkan Oke Kalau Kalian Suka Silahkan Like Atau Ada Tambahan Atau Saran Kritik Silahkan Comment Dan Jangan Lupa Subscribe Up Suka 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 Orang Orang Resir Kota Sah över